kita pop driving lagi dengan R3 kesayangan R3 GX paling nyaman sedunia ini dengan harga yang sangat terjangkau ya langsung aja kita mulai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel Andi Istian Tokoh kita pop driving sambil belajar mengemudi makanya kita tidak pakai alas kaki tujuannya biar perpindahan pedal gas ini tidak terhalang oleh ini sandal yang terlalu lebar tak copot aja ya biar lebih jelas ya bagi yang tidak suka nyeker jangan ditiru ini cuma memperjelas view dari kamera saja dan untuk pemula saja ya pemula saya sarankan biar cepat merasakan pedalnya ya nyeker saja biar cepat ya nanti setelah bisa nyeker ya otomatis pelan-pelan belajar bisa pakai sepatu kalau sudah lancar ya kalau sebelum lancar pakai nyeker aja sudah bisa bisa nanti ya otomatis ya maksudnya cepet bisa gitu ya bukan bukan ujujuk ujujuk tanpa belajar bisa Oke langsung aja ya kita kopling pindah gigi satu kiri depan angkat hand rim tarik pencet lepaskan pelan-pelan seh lepaskan untuk pemula lepaskan kopling saja pelan-pelan asal jalan ya ini 30% 40% jalan ini oke kita rim menurun ini sen kanan lihat kanan kiri aman kita langsung belok kanan kalau gitu lepas kopling perlahan lepas rim juga oke lepas kopling penuh tambah gas Hai dan jangan biasakan kaki kiri itu menempel di kopling mengakibatkan kopling cepat aus ya kalau seperti itu caranya oke kita pindahkan ke gigi dua sekarang kopling penuh kiri arahkan ke belakang dua kali 12 angkat setengah 40% tambah gas lepaskan pelan-pelan sampai penuh koplingnya gitu sen kanan sekarang kalau kanan kita rem kalau rame berarti kita pindah kiri satu dulu kopling penuh arahkan kedepan kiri kedepan ya oke lepas kopling 40% tambah eh pelan-pelan ya nggak usah tambah gas dulu lepaskan dan rem kita tambah gas sekarang lepaskan kopling pelan-pelan sampai penuh itu untuk pemula seperti itu aja kalau yang sudah mahir bebas lah pindah gigi dua kopling kiri belakang dua kali 12 angkat 40% tambah gas lepaskan sampai penuh pelan-pelan Hai kenapa kok 40% pertama 40% pertama disini adalah karakternya kopling ini biasanya orang-orang mengatakan setengah kopling ya itu yang dimaksud disini setengah kopling adalah titik mobil jalan kopling diangkat mobil jalan titiknya disitu titiknya ini 40% beda mobil beda settingan Oke belok kiri ya kok kiri toh belok kanan eh kiri kanan settingan apa ini spion kita setting sedemikian rupa biar enak dilihat Oke ini gigi dua kita belok kiri kalau tidak diperlukan kita tidak kurangi nah ini enggak saya kurangi ya karena enggak diperlukan dengan artian mobil powernya masih dapat karena posisi kita masih dalam keadaan jalan beloknya tidak berhenti penuh beda lagi kalau kalian berhenti penuh nanti beda cerita Hai Oke langsung aja kita pindahkan ke gigi empat kok gigi empat dari gigi dua pindah gigi tiga kopling penuh tengah depan angkat 40% atau setengah kopling tambah gas pelan-pelan lepaskan kopling pelan-pelan sampai penuh beriringan dengan penambahan gas beriringan pula dengan pelepasan kopling sampai penuh maksudnya jadi yang langkah pertama tadi cepat enggak masalah yang 40% untuk mobil mobil ini atau setengah koplingnya agak cepat intinya setelah itu ditambah gas pelan-pelan sambil melepaskan kopling sampai penuh itu ini untuk pemula mungkin sangat dibutuhkan ya yang belum bisa Hai dan eh yang pernah saya tahu untuk pemula ya pemula itu sering kaki kiri itu standby di atas kopling jadi menggantung di kopling sini Wah itu enggak boleh walaupun itu mungkin standby kalau sudah lancar atau dilatih lah dilatih supaya tidak standby di atas kopling kalau standby di atas kopling itu sangat merugikan kalian sama saja sedikit menginjak walaupun kalian enggak menginjak tapi itu ada sedikit tekanan ya tekanan ya tekanan menginjak kopling kalau kopling kalian injak terus kanvasnya itu ya cepat aus pertigaan kita bel biar tidak cepat aus ya diusahakan kaki kiri istirahat ya udah cukup mobil manual itu kalau enggak macet kaki kiri itu ya jarang dipakai seperti mobil Matic akhirnya cuma menggunakan kaki kanan saja yang berurusan sama gas sama rim itu itu aja guys ntar kita sambil minum Hai sedotanya enggak bawa ini lupa enggak bawa sedotan hai 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 salam tiga pedal kalian lebih suka mobil Matic atau manual kalau secara pribadi saya sebenarnya lebih suka Matic dengan artian untuk jarak jauh enggak capek tapi harganya agak sedikit mahal dan di samping itu eh kebanyakan di sini itu masih menggunakan mobil manual alias purna jualnya lebih cepat manual kalau di daerah saya ya Madiun nanti akan berbeda di daerah lain terutama di kota besar yang sering macet itu Matic sangat sangat apa ya banyak diminati tapi kemungkinan prediksi saya lambat laun juga akan semuanya pindah ke mayoritas Matic itu prediksi saya dan sekarangpun mobil sudah berlomba-lomba ke hybrid Hai walaupun kalian di prediksi nanti Hai di prediksi nanti kebanyakan Matic tapi belajar manual sangat menyenangkan ya ada sensasinya melatih ke apa ya keahlian juga ya Hai kalau Matic keahlian kakinya mungkin tidak terlalu dibutuh dibutuhkan banyak Hai cuma keahlian Hai haluan mungkin mengemudi itu ya kalau Matic Hai kalau manual ya dibutuhkan kesen kanan kita dahulu dulu kembali ke lajur tadi ada yang tanya di komentar Hai cara mengetahui bodi depan kiri nah kalau cara mengetahui bodi depan kiri misalkan di depan ada objek sesuatu itu caranya gimana caranya ada dua sebenarnya yang pertama cara cara pertama untuk mengetahui bodi kiri depan apakah nanti nyerempet benda di sebelah kiri sini yang ada misalkan ada mobil ada apa itu caranya gimana biar tahu bisa mengira-ngira langkah pertama yang paling mudah yang pertama kita lihat sepion kiri nah sepion kiri kita lihat ya di sepion kiri tersebut kita lihat jarak Hai sisa jalan itu kira-kira berapa jengkal gitu atau berapa meter kira-kira mainnya Oh segitu berarti kalau depan sana segitu masuk asfalnya misalkan motor ini Oh berarti kita harus ke kanan sekian persen yaitu mainnya prediksi dan kita enggak tahu berapa berapa persen namun bisa dilihat dari asfal depan depan ini misalkan ada objek masuk ke masuk ke asfal sini ya misalkan masuk ke bahu jalan lah masuk bahu jalan di kira-kira itu masuknya berapa persen nah terus kita lihat di sepion sini Oh di sepion sekian persen berarti kira-kira sudah lolos Nah itu satu caranya seperti itu cara yang pertama itu cukup simpel salah tidak membutuhkan tambahan alat walaupun akurasinya tetap tergantung feeling kita juga lebih-lebih kalau lebih mudah kalau ada sepion di depan sepion tanduk itu seperti Toyota Rush dulu ada ya saya yang saya ingat oke pindah gigi dua puter setir setengah kopling sampai gas lepaskan kopling sampai penuh pelan-pelan gas lagi Hai hat saya ulangi lagi ya untuk cara yang pertama untuk mengetahui posisi bodi kit bodi kiri depan kita aman ya seperti itu tapi kalau parkir nanti ya ya bisa saja pakai spion itu bisa saja tinggal prediksi tapi kalau untuk memprediksi panjangnya apa ini monyongnya mobil itu beda lagi caranya ya nanti ntar ada sepeda motor tadi cara pertama seperti itu ya guys ya kita lihat sepion kiri dilihat sisa berapa meter kira-kira dari garis setengah ini kalau kita kesini misalkan usah sekian Oh berarti kita kurang ke kanan misalkan Hai terus kita lihat objek di depan kita juga kira-kira dia itu berapa persen atau maksudnya berapa meter Hai dia itu masuk jalan nah itu caranya Hai Oke pelan-pelan ini gigi satu ya setengah kopling rim setengah kopling yang masih setengah kopling yang penting asal jalan pelan-pelan asal jalan ditambah gas sedikit sedikit sambil dilepaskan koplingnya sampai penuh eh pindah gigi dua setengah kopling tambah gas pelan-pelan dilepaskan sampai penuh itu caranya Ayo kita santai berarti dilajur kiri ya kalau santai pindah gigi tiga setengah kopling tambah gas lepaskan sampai setengah kopling tambah gas lepaskan sampai penuh lajur kanan untuk mendahului Oke kita dilajur kiri yuk Oh pelan-pelan udah mulai rame ya woi ada agia masuk sen kanan pelan-pelan kita masuk kanan kita masuk lajur jalur cepat aja lah terlalu kalau ke kiri terlalu pelan-pelan kita ya kita masuk jalur cepat oke pelan-pelan dulu sen kiri lihat kiri aman lihat belakang aman kita soalnya mau agak ke kiri oke mudah-mudahan enggak macet itu Alhamdulillah standar saja lampu merahnya enggak ramai kalau lampu merah gini caranya seperti biasa dari kenceng kita lakukan pengeriman Oh sudah hijau guys Alhamdulillah kita rim dulu kita kopling kita pindah gigi dua saja tak sen kanan guys oke kita pilok kanan guys pelan-pelan dilihat belakang kalau ada yang nyerobot nah itu ada motor lonceng ya kan nyerobot kan padahal saya sudah sen ya dari belakang kelihatan rawan soalnya rawan serobotan kalau saya agak kenceng langsung belok jelas nabrak saya itu tadi motor kita belok kiri ini posisi gigi dua pelan-pelan kita rem kita kopling pindah gigi satu kita puter pelan-pelan setengah kopling kita puter pelan-pelan asal jalan pelan-pelan asal jalan saya takut di samping kiri itu kalau ada objek di bawah makanya saya pelan-pelan tadi ya beloknya soalnya depan saya ada mobil yang masih berhenti sehingga kita harus mepet kiri gitu guys bentar rem gas lagi rem ada polisi tidur gigi dua ini polisi tidur biar empuk ya itu tadi ya saat berada di polisi tidur bentar karena ada mobil yang parkir di bahu jalan sini jalannya sempit rata-rata mobil parkirnya ya makan jalan ya caranya di polisi tidur itu ya saat di polisi tidurnya kita kopling itu empuk ini depan ini ada polisi tidur kita praktekan kita rim dulu kita kopling pindah gigi satu setengah kopling tambah ikas jalan pelan-pelan lepaskan sampai penuh depan polisi tidur lagi pas polisi tidur kita kopling lagi nah biar agak empuk gitu ya halus gitu ya eh pindah gigi dua pelan-pelan ini ada mobil parkir disini ya sen kanan oke jalan eh kita pilok kanan guys ini juga polisi tidur lagi kayaknya oh iya kita rim dulu kita kopling ya gigi doang gak apa-apa kalau larinya agak kenceng pokoknya pas polisi tidur seperti itu ini polisi tidur lagi kita rim kita kopling ya lepaskan kopling pelan-pelan tambah ikas kita pilok ke kiri ada pembatas jalannya berarti saya mepet garis tadi diingatkan bisa kembali sendiri ya kalau digas ya setirnya power steeringnya rata-rata power steering sekarang gitu habis pilok kembali sendiri setirnya masih gigi dua ini pelan-pelan kita rim depan kayaknya mau berhenti ini kita lampu azad karena mendadak sekali berhentinya gak kasih tanda pula ya berbahaya guys ya kalau kalian berhenti mendadak seharusnya kasih rambu-rambu asen kiri kek atau lampu azad ya biar gak belakangnya gak gak kaget gitu ya kalau waspada kalau gak waspada bisa ketubruk ya itu antisipasi seharusnya gitu pelan-pelan kita rim oke jalan lagi nah ini bunderan simpang lima bunderan madiyun pindah gigi tiga tengah depan angkat setengah kopling tambah gas lepaskan sampai penuh oh ini belajar mobil tempat belajar mobil disini ya lapangannya lapangan buat belajar mobil disini rame loh guys rame tempat penjual makanan takutnya masuknya pada langsung gak lihat-lihat takut saya kita rim dulu oh gigi tiga aja cukup gak usah dikurangi karena tidak under power alias masih stabil kekuatannya ini saya di gigi tiga dengan kecepatan sedang cuma 40 km per jam karena jalannya lumayan padat RPM di sekitar 1500-2000an nah ini jalan sini emang lumayan rame apalagi ini sudah menjelang siang mungkin sudah pada istirahat ya pelan-pelan saja depan juga masih lampu merah karena depan saya ada mak-mak saya agak khawatir sih sen kanan aja ya mungkin kita salib pelan-pelan tapi menakutkan sih nyalib gak usah ini juga gak boleh garis lurus ini markanya gak boleh nyalib pelan-pelan kita rim kita kopling kita netralkan setelah netral kita rim lepas kopling setelah netral langsung dilepas kopling juga gak masalah cukup ngerim saja nah ini sudah hijau kopling pindah gigi satu kenapa kok nggak saya ngerim ini tadi karena tahu ini sudah hampir hijau gitu ya nah ini setengah kopling kopling pelan-pelan setelah jalan lepaskan kita rim gas gas rim gas rim saja ya pindah gigi dua kopling kiri belakang setengah kopling tambah gas lepaskan sampai penuh padat sekali masa sudah pulang ini sekolah jam berapa ini ini jam 11 jam 11 jam 11 jam 11 jam 11 oke kita salib ya salib aja ya belakang aman depan aman kita salib mak-maknya takut ya kalau nanti tadi padahal sen kanan loh itu sudah sen kanan di lampu merah saya lihat tapi kok nggak belok oh beda beda ternyata beda mak-mak yang beda berarti yang tadi sudah ke kanan ya agak khawatir misalnya ya sering melihat itu oh ada polisi tidur ini kita rim kopling pindah gigi dua aja padat ya guys kita kalau padat ya kita mengikuti depan lah pindah gigi tiga angkat setengah kopling tambah gas lepaskan sampai penuh daerah sini lumayan padat ini ini arah ke Iqib ya lewat jalur Iqib Madiun atau Unipma lewat jalur dalam lah ini kampus kampus tiga atau kampus berapa ini pokoknya ini pintu kerbangnya Universitas PGRI Madiun sini ini ini yang saya tahu kampus oh lab ya enggak tahu ya gedungnya ada enggak di sana dulu masih lapangan baru itu segra merah oke kita rim gas rim kita rim dulu lampu merah ya kita rim langkah-langkahnya kita rim dulu setelah kita rim kita kopling setelah pelan kita nolkan kopling diangkat enggak masalah dilepaskan kita rim saja karena sudah berhenti biar enggak terlalu banyak penggunaan kopling juga memperpanjang umur kanvas koplingnya agar tidak mudah aus gitu ya guys pakai hand rim oh sudah hijau langsung pindah gigi satu setengah kopling pelan-pelan lepaskan asal jalan tambah gas ini ada kalyam belok kanan oke pindah gigi dua wah padat banget ya kanan kiri kanan kiri harus teliti oh jam pulang sekolah jam sebelas sudah pada pulang ya oh itu anak ASD ya tapi ada yang seragam SMA juga ini kampus dua ini kampus dua ikip atau unipma kampus dua unipma ini sini ya ramai kita gas kita rem kita rem kita kopling pindah gigi satu angkat setengah kopling tambah ikas pelan-pelan wah ramai sekali ya jam jam pulang sekolah gini pindah gigi dua pindah gigi tiga tengah depan angkat 30% tambah ikas pelan-pelan lepaskan full beriringan menambah sedikit gas sampai melepaskan kopling fullnya padat banget ya biasanya nggak sepadat ini berarti jalan utama sana saya justru akan lebih padat bisa jadi macet berarti pilihan saya tadi tepat memilih jalur sini tidak begitu macet alias yo masih jalan lah macetnya cuma pelan-pelan gitu aja nantikan saya lewat jalur utama insya Allah mungkin belum sampai tujuan macet parah mungkin depan saya ada HRV ini tipenya apa nggak tahu ya kalau dari belakang nggak ada emblemnya apakah tipe S atau di atasnya ES gimana itu yang bagus tapi kalau tidak tidak nggak pilih tidak arti tidak 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 Hai ini masih Ryan guys HRV di atasnya S ada E ya kalau udah salah E setelah itu se-special Edition tarim kopling Oh iya itu ya eh kacanya sama brio pelindung kacanya wincon ewin apa itu wincos kayak brio lah eh lampu merah kita rem kopling berhenti dulu pas lampu merah sini sebenarnya kalau nekat seperti HRV masih ada jeda beberapa detik tapi saya tak hati rambu-rambu lalu lintas saja misalkan tadi ya lampu merah kan baru-baru nyala kita misalkan mepet mobil depannya biasanya masih aman dengan artian ada jeda beberapa detik sebenarnya itu untuk antisipasi tapi ya lebih baik kita berhenti itu yang lebih baik lebih aman ikuti rambu-rambu aja lah kita sudah sampai tujuan oke sini ke kanan Pasar Joyo Hai keda hijau langsung aja kita masuk nah lama-lama bebas bener-bener nggak boleh sebenarnya langsung masuk sini karena ini dari sini jalan terus belok belok kirinya bisa kesantap nanti oke kita mau belok kanan guys aduh nggak ada jeda ini masuk wah nggak sampai guys kita harus mundur dulu guys ini aman putar baliknya nggak sampai tadi guys akhirnya tetap kita harus mundur dan persnelengnya agak sulit itu tadi akhirnya saya rem ya ketika sulit dipindah itu dikasih rem itu sudah gerak nggak tahu ini dari awal gigi mundurnya agak sedikit kadang nggak nyantol gitu ya Oke sampai disini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you in the next video bye